Konsep pede kawan-kawan di zaman sekarang harus kita mulai geser Bukan lagi percaya diri Bukan hanya percaya diri Tapi percaya di Dia keatas Percaya di dia Itu harus ada dalam diri anda Kalau ininya gak ada, ininya gak ada Anda belajar skill, kesuen pak suksesnya pak Serius Utang gak lunas-lunas, jualan tiap hari gak laku-laku Karena masalah bukan di skill Tapi disini loh Dan puncaknya adalah kawan-kawan semua Dispirituality Dispirituality, dispiritualitas ada kepada Allah Seperti apa Anda harus sadar anda diciptakan untuk apa Anda diciptakan untuk apa Bukan untuk bisnis kawan-kawan Bisnis adalah wasilah, tujuannya Lila, kalau bisnis membawamu Kenerakannya, mendingan gak usah bisnis Sogok-sogokan, haram-haraman Dorong-dorong Mending gue biasa aja dah, kerja aja dah Halal gitu ya Nah itu kawan-kawan, jadi harus clear Clear sekelir-kelirnya Spiritualnya udah jelas Kita diciptakan minimum untuk 3 poin Pertama adalah untuk Ibah Ibadah Ya, aku tidak menciptakan manusia dan jin Jin dan manusia kecuali untuk beribadah Kepadaku Artinya apa, anda sadari Bisnis ini hanya bagian dari wasilah saja Agar aku bisa menjadi Ladang ibadah kepada Allah Kenapa kita berjuang kok segila ini ya Ada yang nanya ke saya kawan-kawan Waktu umur aku kemarin Tim saya sih cepatnya gitu ya Kang, dia kok Kayaknya jualannya gila gitu ya Dia kok punya semangat sebegitunya sih Emang kenapa sih? Hidup udah cukup Emang udah apa sih? Dia gak nyampe kesanat spiritualnya kawan-kawan Dia belum ngerti spiritualnya saya Dalam artinya Aku itu Bukan berjuang hanya sedang mendapatkan uang Aku sanatnya pengen nyampe ke atas Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik banyak-banyak orang Supaya kita sedekah bisa banyak Ibadah Bagian dari ibadah Salah satunya adalah sedekah Kalau sedekah cuma 10 juta, 5 juta Biasa aja Gimana caranya setiap bulan sedekah 100 juta 150 juta 1 miliar Saya naikkan terus Itu isi ibadah Sedekah, betul? Naiknya kesana Jadi jangan mikir Ah udah ah segini juga cukup Ah belum clear berarti Spiritualnya belum clear Kamu cuma mikirin Anakmu, istrimu, orang tuamu Umatmu Keluargamu Keluarganya karyawanmu Sahabat-sahabatmu Itu dipikirin Enggak sama kamu Itu harus clear Maka pastikan Nomor 1 tadi apa? Tugasnya ibadah Niatkan untuk ibadah Nomor 2 adalah Tugasnya untuk jadi khalifah Apa? Khalifah Wa'idh kola rubbukalil malah Ikatiin ni ja'idun fi'l ardi Khalifah Galinya juga sangat jelas Kita ini ciptakan Jadi khalifah Artinya apa? Menjaga muka bumi ini Merawat bumi ini Kalau sekarang Tiba-tiba ada lombok Bencana Yes Kita harus memaklumi Kita harus Berbelasungkawa Dan segala macam Coba pikirkan Kenapa Allah menurunkan itu Doar halal Al-Fasadu Filbari Wal-Bahri Bima kesabat Kenapa kira-kira Kasih dirumpah Kita harus berpikir Nah kita ini Pengusaha harus Bisa menjaga ini Menjadi khalifah Makanya kita Itu harus jadi orang kaya Amin Harus jadi orang kaya Duit itu berputar di kita Kalau Yang ada kebetulan Orang politik luar sana Udah kita-kita aja lah Uang dan kekuasaan Harus berada di orang-orang yang soleh Dan saya yakin Orang yang soleh terus adalah Anda semua Telah ibadah Bahwa aku ya Allah Bener Pengen mengatibadah Lewat bisnis Jadi ibadah ini Nomor 2 adalah Jadi khalifah Pengen menjaga bumi ini Supaya benar-benar damai Sejahtera dan sesuai Dengan aturan rulesnya Nomor 3 adalah Untuk dak Dakwah Jadi Ada yang nanya ke saya Kalian dewa kok Setelannya kaosan Ngomongnya bisnis kok Tiap kali ngomong Selalu keluar dalil Selalu keluar ini Ngomongin apa-apa Tahu gitu ya Aku berpikir Saya meyakinnya Bahwa tugas dakwah Bukan hanya tugas seorang Ustaz Bukan hanya tugas kia Kita itu semua Ada kewajiban untuk berdakwah Jangan menganggap Bahwa wajibnya kita Hanya sekedar sholat pak Oh tidak Itu memang gak wajib Tapi ada yang lain Ada yang wajib juga Salah satunya adalah Dakwah Maka sayang Kalau ada berbisnis Tidak menggunakan Jabatan bisnis Anda dipercaya pengusaha Untuk dakwah kepada yang lain Maka disana Dalam ini juga sangat jelas Uduh wila sabi Kabila hikmah Sampaikan Satu ayat Dengan hikmah Terus apalagi Uduh Dalamnya banyak kawan-kawan Bergabung dalam sebuah dakwah Bergabung dalam sebuah kelompok Anda mengaji barang Jangan sampai gini Tiap hari ngomongin jualan Tapi gak pernah kajian Tiap hari belajar tentang bisnis Tapi gak ngerti fikir mu'amalah Ini jadi masalah kawan-kawan Ini saya yang sampaikan Di forum ini Kawan-kawan semua Jangan sampai salah fokus Jangan sampai salah apa? Fokus Yang dikejar adalah materi yang kita gagal mati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya